Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bincang muslimah yang dirahmati oleh Allah Kali ini kita akan membahas topik menarik lainnya berkaitan dengan toharah Yaitu boleh gak sih menggabungkan, membasuh atau mengusap kepala dengan telinga ketika berbudu Baik sahabat bincang muslimah Mungkin beberapa dari kita akan mendapati saudara atau sahabat kita Atau kerabat kita mungkin ketika berbudu itu langsung menggabungkan Apa yang digabungkan yaitu mengusap kepala dan membasuh telinga Biasanya prakteknya seperti apa? Begini sahabat bincang muslimah Ketika mau mengusap muka, mengambil air Habis itu langsung diarahkan air yang sudah diambil, diarahkan ke belakang Sampai selesai Dua jari langsung masuk ke telinga Dan ibu jari di bagian belakang telinga Jadi langsung dibutar Sebenarnya boleh gak sih? Ternyata sahabat bincang muslimah itu ada dasarnya Jadi mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu ya Bahwasannya untuk mengusap kepala itu merupakan rukun wudu Artinya ketika kita meninggalkan bagian itu maka wudu kita tidak sah Berbeda dengan membasuh telinga Membasuh telinga merupakan bagian dari kesunahan dalam berwudu Artinya ketika kita meninggalkan wudu kita tetap sah Untuk mashub ba'dir roksi atau mengusap kepala Ini juga merupakan hal yang diperdebatkan Apakah sebagian atau keseluruhan Kalau kita mendapati beberapa literatur fikih Ala madhab syafiri Biasanya kita akan mendapati kata atau kalimat Wa mashub ba'dir roksi Artinya mengusap sebagian anggota kepala Bahkan dalam kitab Fatul Mu'in dijelaskan bahwa Mengusap hanya satu helai rambut saja Artinya satu helai rambut saja yang terkena air Itu sudah dianggap cukup Artinya wudu kita tetap sah Demikian dalam madhab syafi'i Berbeda dengan madhab syafi'i yaitu madhab Hanafi Yang memang menghendaki untuk membasuh Seperempat bagian dari anggota kepala Pun demikian dengan madhab maliki dan madhab hambali Yang menghendaki keseluruhan Bagian kepala harus terbasuh Demikian Baik sahabat mincah muslimah Terkait menggabungkan Basuhan anggota kepala dengan telinga Perlu kita tengok apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Suja' dalam kitab beliau yaitu Takrib Bahwasannya Salah satu kesunahan dalam berbudu Itu adalah Membasuh telinga dengan air yang baru Artinya tidak diperbolehkan bagi kita Untuk menggunakan air bekas mengusap kepala Untuk digunakan membasuh telinga Karena itu merupakan air yang mustakmal Dan tidak bisa digunakan untuk bersuci Pun demikian Apa yang terbaktub dalam kitab At-Tamhid Fi Adil Latif Takrib Disana jelaskan Tidak diperbolehkan Untuk menggunakan air bekas Basuhan kepala Digunakan untuk membasuh telinga Hal ini karena didasarkan pada salah satu hadis Diwayat Al-Imam Al-Hakim Apa yang terekam dalam hadis itu adalah Bahwasannya Rasulullah S.A.W Masaha udhunaihi Bi ghairil ma'illadi masahabihi roksahu Artinya apa? Bahwasannya Nabi S.A.W Membasuh telinga beliau itu Menggunakan air lain Selain yang digunakan beliau Untuk mengusap bagian kepala Memang benar hadis tersebut Bahwasannya kita tidak diperbolehkan Menggunakan air bekas mengusap kepala Untuk mengusap telinga Ini berlaku ketika memang Basuhan telinga Dengan basuhan Mengusap kepala Itu dibisah Ketika kita memang memisahkan Kita mengusap kepala Habis itu akhirnya masih ada sisa nih Kita pakai untuk mengusap Ini jelas tidak boleh Namun berbeda Ketika menggabungkan anggota Wudhu Yaitu mengusap bagian kepala Dengan mengusap bagian Telinga Hal ini Didasarkan pada salah satu hadis Yang datang dari Riwayat Al-Imam At-Tirmidi Dalam kitab beliau Yaitu Sunan At-Tirmidi Yang datang dari Abu Umamah Dari Abu Umamah Berkata bahwasannya Nabi ketika itu telah berwudhu Nabi membasuh muka beliau Tiga kali Dan membasuh tangan beliau Juga tiga kali Kemudian beliau Mengusap Anggota kepala beliau Begitu Kemudian ada tambahan disitu Waqallah Al-Udunani Minar-Roksi Nah Disini Ada perbedaan pendapat Antar Ulama Bahwasannya Al-Udunani Minar-Roksi Dua telinga Kedua telinga kita Itu merupakan Bagian dari Kepala kita Itu Al-Imam At-Tirmidi Mengutip Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Butaibat Sebenarnya Kola disini Ucapan siapa? Nah Apakah ini ucapan Nabi Atau ucapan Abu Umamah Pun demikian Al-Imam Al-Mubarak Furi Siapa itu? Beliau merupakan Salah satu Pensarah kitab Sunan At-Tirmidi Beliau menjelaskan Bahwa Ada beberapa hadis Yang menjelaskan Terkait hal ini Artinya Ada beberapa Riwayat Yang memang sama Menjelaskan Bahwasannya Al-Udunani Minar-Roksi Namun Keseluruhan Riwayatnya itu Dianggap Bermasalah Begitu Namun pada akhirnya Al-Imam Al-Mubarak Furi Menjelaskan Bahwa Atau menyimpulkan Bahwa Hadis Yang tadi Saya sebutkan Itu berstatus Hasan Hal ini juga Diaplikasikan Atau diamalkan Oleh beberapa Ulama Diantaranya adalah Al-Imam Al-Tawri Pun Al-Imam Al-Syafi'i Artinya apa? Beliau juga Mengamalkan Hadis ini Yaitu Menggabungkan Basuhan Kepala Dengan Basuhan Telinga Baik Sahabat binjang muslimah Tadi Sudah saya paparkan Dan Beberapa pendapat Ulama Pun dengan Hadisnya Berkaitan dengan Menggabungkan Basuhan kepala Dengan Telinga Ternyata Ada beberapa Ulama Yang Menggunakan Atau Mengaplikasikan Hal tersebut Artinya Apa? Artinya Diperbolehkan Dalam keadaan Air yang cukup Mungkin Lebih Utama Untuk Tetap Memisahkan Basuhan Keduanya Membasuh Kepala Sebagian kepala Dipisah Dengan Membasuh Telinga Demikian Sahabat binjang muslimah Semoga Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.